Selamat datang, saat ini kalian sedang berada di bahas apa saja by Alux Alux adalah real time learning platform yang memungkinkan kalian langsung bertanya ke ekspert-ekspert pilihan kita di berbagai bidang Maka dari itu, siapkan alat-alat kalian sekarang Karena yang akan kita bagi adalah daging Daging yang siap santap Oke, dalam hitungan lima, gue minta kalian ambil perlengkapan kalian dan kembali ke sini Siap Oke, jadi, halo share Selamat malam Malam Gue bakal perkenalkan diri gue dulu ya Perkenalkan, nama gue Fikri Wicaksono Jadi, gue sebagai co-founder dari Alux Alux ini nanti bakal jadi platform bertanya ke ekspert-ekspert di berbagai bidang Nah, salah satunya, contohnya yang bakal, ini yang bakal gue invite malam ini Ini adalah ekspert, ya ekspert di area perbankan nih Gue belum ekspert di area perbankan Setidaknya, ya setidaknya, gue tanyanya ke elu lah Bukan tanya ke orang lain Berarti kan elu lebih ekspert daripada gue gitu Lebih ke sharing aja ya, lebih ke sharing aja Iya, iya, iya Perkenalan lah diri lu siapa Oke, halo, gue Rosya Redes, kayak kawan ini Cukup tanggal gue share aja Usia gue 29 tahun Sekarang gue kerja di satu bank syariah Di daerah Bekasi Jadi, bank syariah ini termasuk bank regional ya Yang ada di Jawa Barat Yang, ya, bank regional pertama daerah Jawa Barat Yang sudah berbentuk bank umum syariah Gitu Dan gue disini sebenarnya belum lama Kenapa? Eh, tak Sebenarnya gue disini Di bank ini belum lama sih Baru berjalan 5 tahun Ini tahun ke, menuju tahun ke-6 Eh, 5 tahun udah termasuk ekspert lah istilahnya Oke, gue bakal Jangan dibilang ekspert Belum Oke, oke Gue bakal mau mulai ngelempar pertanyaan nih ya Jangan selesai ya Ya, nanti ada optionnya di bawah ya Lo bilangnya HBCD ya Nah, jadi gini ya Ini kita bakal ngebahas tentang manajemen keuangan lagi nih Gue pengen tertarik Lo kan sekarang udah Ya, gue buka ya Istilahnya lo sebagai seorang istri Lo sebagai calon ibu juga nantinya Nah, lo ada tips gak sih Buat manajemen keuangan pribadi lo sendiri itu seperti apa? Kan biasanya, kalau biasanya ada beberapa kayak Para personal kayak apa ya Kayak konsultan personal gitu Keuangan pribadi itu biasanya ada persentase-persentase tuh Kalau lo dari lo sendiri, lo bisa sharing gak? Kalau lo sendiri yang lo terapin dari mungkin dari dulu sampai sekarang itu seperti apa? Dari dulu sampai sekarang ya Jadi sebenernya gini ya Kalau gak ya, dari baru-baru juga gak apa-apa sih Dari baru-baru ya Jadi gini sih, intinya Kalau gue sendiri itu Sejak punya gaji pertama nih Punya gaji pertama Dulu tuh jaman masih kuliah tuh kan Uang masih pas-pasan banget ya Mau beli ini tuh susah Mau beli itu susah gitu Jadi kayak yang Nanti gue kalau udah punya gaji sendiri nih Wishlist nih Mau beli apa aja gitu kan Barang-barang pengenan gue Nah sampai akhirnya gue punya gaji pertama nih Gaji pertama Itu gue tuh belum Belum yang Apa ya Belum terlalu yang mikirin untuk investasi atau apa Jujur Karena waktu itu masih gaji pertama Masih lagi seneng-senengnya dong Ya kan pengen beli ini Pengen beli itu gitu kan Nah itu Gaji gue dulu pertama gak gede-gede banget gitu kan Misalnya cukup buat Memenuhi Kebutuhan sehari-hari lah Saat itu gitu Jadi belum banyak Yang dibeli juga gitu Minimal ya Bisa buat makan sehari-hari lah gitu kan Udah minta ke orang tua lagi Minimal waktu itu Sampai akhirnya gue pindah Ke tempat gue yang sekarang nih Gomen gede dong gajinya Nah Biasanya Kalau gaji kita Semakin meningkat Kadang-kadang nih Keinginan Keinginan itu juga Lifestyle kita juga Kadang-kadang ikut-ikutan meningkat gitu Padahal kalau dipikir-pikir Dengan gaji yang pertama Itu gue bisa hidup gitu kan Tapi kenapa Kalau dipikir-pikir Dengan gaji gue yang sekarang Dengan gaji gue yang sekarang Gue mikir lagi Lu gaji gue cuma segitu gitu ya Yang istilahnya gak sampai 2 juta gitu ya Tapi dulu gue bisa hidup gitu Tapi kalau dipikir-pikirnya sekarang Gila ya Anjir Gue dengan gaji segitu Cukup Tapi kok sekarang Kayak kurang aja gitu Kurang terus Kurang terus Kurang terus Dari itu gue mikir nih Gue gak mau Maksudnya Gue gak mau dong Gaji gue sesia Gue pengen nih gaji gue Harus jadi sesuatu nih Walaupun gak Bukan barang-barang yang mahal Atau bukan barang-barang yang Istilahnya Apa ya Branded gitu Terus serem gue bukan Benikmat barang-barang Branded juga sih Jadi Pokoknya gue pengen Gaji gue tuh jadi Jadi sesuatu lah Gitu kan Nah akhirnya gue mikir nih Gimana caranya Supaya gue bisa nabung Nah Dari gaji Itu Akhirnya Gue mulai tuh Misihin 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 Ya nabung 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 Tapi Ternyata Porsi tabungan gue itu Lebih kecil daripada Porsi pengeluaran gue Saat itu Nah gue mikir Nah Waktu itu Gue belum Belum kepikiran buat investasi Gue masih mikirnya nabung aja Yaudah Nabung dalam bentuk uang aja Gitu kan Cuman dipikir-pikir Uang Itu Pada saat Nanti Setahun atau dua tahun kemudian Nilainya pasti akan berkurang Maksudnya nilai dalam artinya gini Dengan harga 200 ribu Saat ini Lo bisa beli Baju dua pasang Tapi ntar Satu tahun Atau dua tahun lagi Lo kan cuma bisa beli Satu macem doang Atau satu pasang doang Gitu Nah Sebenarnya kayak gitu Sampai akhirnya gue mikir nih Ini gimana caranya Supaya Ke Tabungan gue nih Gue nabung Tapi berinvestasi juga Gitu Nah Akhirnya Nah Pas gue di Kantor gue yang sekarang ini Di bank sekarang ini Gitu kan Ada yang namanya Pembiayaan kepimpinan emas Jadi disini Diperuntukkan memang untuk orang-orang yang Pengen berinvestasi di bidang emas Pertamanya gue gak Gak begitu tertarik Gitu kan Ah Buat apa sih beli emas Gitu kan Gue gak suka perhiasan Gitu kan Ternyata Selain perhiasan Masihnya ada juga dalam bentuk LM nih Logo mulia Nah logo mulia ini memang ditunjukkan Buat mereka-mereka yang memang Mau berinvestasi Gitu Sampai akhirnya Gue awalnya belum tertarik Sampai akhirnya Temen gue Di kantor Ngajak temen gue Buat Karena Saat lo sekarang beli Emas dengan harga 500 ribu Dua tahun lagi Harga emas mungkin bisa sampai 700-800 ribu Dan ini pengalaman pribadi gue banget Sekitar tahun 2016 itu Gue sempat beli Gue nyoba-nyoba dulu sih Lalu logo mulia yang Ukuran kecil lah 5 gram-an waktu itu Hal ini masih 550 Masih ada sampai sekarang Masih gue simpen Dan Lo tau kan Sekarang harga emas Naiknya drastis banget Gitu kan Dari yang 2016 550 ribu Sekarang udah hampir 800-900 ribu Dan itu bener-bener yang Untuk Gue Ya gue gak rugi gitu Nyimpen LM Gitu kan Atau emas Atau logo mulia Terus suatu saat Di saat lo butuh Butuh Dana Sok waktu Butuh dana darurat Dan masa itu bisa lo gadai Gitu Jadi Lo gak nyesel Lo belinya dulu Cuma sedikit Coba lo bisa balikin waktu Lo beli Katakanlah Nah itu dia Sempetnya Jadi Enggak sih Kenapa gak nyesel Karena gini Gue belinya bertahap sih Jadi dulu pertama kan nyoba ya Beli satu tuh 5 gram Kaliannya 550 ribu Jadi lama-lama Sudah beli sekali Gue nagih Beli yang kecil-kecil aja Tapi yang Segram Segram Alhamdulillah Sekarang udah kekumpul Dan Nah rencananya Ya nanti Kalau seandainya Suatu saat gue Sudah tidak berkejar lagi Disini Nah itu bisa jadi Apa ya Modal gue lah Buat nanti Kalau emang gue butuh Butuh modal usaha Menarik 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 banget sih Sebenernya masalah Tadi itu gue tuh Pengen nge-caption Sebenernya Tadi Lo istilahnya Lo dengan Lo gaji Sekian juta Tapi abis itu Lo naik Ternyata Lo kerasa Kayak Eh Ternyata kok Pas saat Lo gajinya gede Gak Gak terasa Istilahnya kayak Lo uang lo yang dulu tuh Kayak Udah nikmat banget Sekarang jadi gak terasa Nah ini Sebenernya ini gue juga Waktu itu juga sempet Denger ada caption orang Kalau lo gaji naik Ya lo Konsumsinya harus tetap Tabungannya yang naik Tapi kalau Kalau kebanyakan orang Kalau kebanyakan orang Istilahnya Dengan katakan Oh katakanlah 1,8 Tiba-tiba gaji lo Jadi 5 juta Nah Lo kadang itu Istilahnya Konsumsinya jadi tambah naik juga Iya Sebenernya Sebenernya naik Dan Dan saving lo tetap lah Istilahnya tidak Bahkan gak ada saving Ini menarik banget sih Sebenernya ngomongin Tentang Ini ya Nah ini Gue ngomong sama yang Tadi yang tentang Mas Lo tadi sebenernya Gue sempet Ya Gue sebenernya sempet tertari ya Kadang-kadang dengan Mas Tapi Mas itu Ya kayak Mas Fikri Jadi intinya Menurut gue Menurut gue Mas itu kan Tadi Lalu kan lo juga Nyangkut pautin sama Namanya Nilai mata uang Sebenernya ya Dari lo sebagai Banker ya Sebagai seorang Karyawan bank Tadi lo kan juga Nyangkutin sama Nilai ini ya Nilai tukar ya Dengan Katakanlah tadi Dengan tadi yang 500 Terus 2016 Berarti 4 tahun ya 4 tahun Terus jadi sekitar 800 Terus Dengan hitungan Nilai mata uang Menurut lo masih Ini gak sih Masih worth gak sih Investasi emas Kalau buat gue pribadi Si iya Masih worth Karena gimana ya Karena Walaupun gini Walaupun emang sih Nilai emas Coba istilahnya Lo bandingin Misalkan Lo punya uang 800 Saat ini Sama 800 Yang zaman dulu Ya hitungannya Ya tadi Kalau lo ngitung Nilai mata uang Ini inflasi deflasi Berarti ya ilmunya Nah berarti Bisa jadi sebenarnya Turun kan ya Nilai mata uang Tapi kalau menurut lo Mas Masih worth ya Masih banget Kalau kata gue Masih banget ya Jadi kalau misalnya Untuk seumuran gue sih Untuk Yang Apa ya Misalnya Yang Mudah mudi nih Seumuran gue gitu ya Mungkin belum bisa Investasi yang gede-gede Yang gak ada salahnya nih Buat beli emas Logam mulai Yang kecil-kecil aja Dulu Karena sekarang juga Udah banyak sih Emas-emas ini Yang mau ada 0,1 gram 0,2 gram 0,3 0,4 0,5 Itu ada Dan itu sebenarnya Gak apa ya Istilahnya Lo bisa dengan 100 ribu Lo bisa dapat 0,1 gram Jadi Marketplace juga Sekarang juga banyak sih Nah itu Nah nanti Saat Harga emas naik Otomatis Si 0,1 gram itu Gak cuma jadi 100 ribu doang Itu mungkin Bisa jadi 150 ribu Di saat lo Mau jual itu lagi Lo pasti udah dapet Untung Istilahnya lah gitu Walaupun memang Nah Walaupun memang Tidak secepat Apa ya Untungnya Tidak sebesar Kalau kita Investasi di bidang Property misalnya Tapi untuk Kayak Kita nih Yang bisa Setting sedikit-sedikit Nah Gak ada salahnya Settingnya Dibeliin ke dalam Untuk emas Kalau buat gue Segitu Nah ini Menyambung pertanyaan Yang pertama tadi Menurut lo Berapa persen sih Bagusnya Minimal lah Dari pendapatan Yang kita Dapet Buat Ngelakuin Saving Saving Mas Ini Menurut lo Berapa persen Karena namanya Kewajiban Pasti harus diutamain Nah Kalau itu Sudah terbayar Semua Jangan Namanya Lo mikir Keinginan lo Dulu Jangan Kalau keinginan Tidak ada Abisnya Pasti Ini Ini udah Kebeli Itu Itu Sudah Kebeli Pengen Pengen Yang 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 Lain Kalau Buat Gue Sendiri Setelah Kewajiban Kewajiban Lo Terbayarkan Lo Sisihkan Buat Nabung Jadi Nabung Itu Jangan Diakhir Jangan Setelah Lo Beli kepanjuan Sisanya Jangan Sisanya Jangan Jangan Sisa Nabung Itu Jangan Sisa Jadi Selalu Bayar Kewajiban Kewajiban Lo Harus Sisihkan Buat Nabung Misalnya Gajul 5juta Ini Sebulan 1juta Bayar Cicilan Rumah 1juta Bayar Mobil 3juta Nah Jadi 3juta Ini 1juta Ini Pokoknya Harus Sisi Buat Nabung 2juta Bisa Lo pakai Buat Beli-beli Kebutuhan Lo Apa Jadi Pokoknya Kalau Buat Gue Setelah Kewajiban Terbayarkan Harus Yang Namanya Nabung Itu Prioritas Setelah Kewajiban Prioritas Kedua Setelah Kewajiban Kalau Buat Gue Itu Tapi Tidak Ada Nilai Presentasenya Berapa Kalau Presentasenya Kalau Presentasenya Sebenarnya Itu Balik Lagi Ke Kitan Yang Masih Karena Kita Yang Bisa Bisa Bukur Bukan Kita Masing Kalau Gue Oke Oke Gue Karena Lo Seorang Banker Juga Sebagai Karyawan Bank Bank Juga Gue Pengen Tanya Sebenarnya Instrumen Investasi Lain Karena Gue Kemarin Lo Target Jadi Salah Satu Target Target Tentu 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 Target Gue Sebagai Salah Satu Calon Ini Calon Prospek Nah Investasi Lain Yang Ada Kita Ngomongin Produk Produk Lo Juga Tentu Masalah Selamat Gue Karena Kebetulan Di Bank Di Tempat Gobernong Ini Dia Tuh Gak Punya Apa Ya Karena Masih Terbatas Ya Izinnya Masih Terbatas Dari OJK Dari BI Jadi Di Kita Belum Ada Yang Namanya Obligasi Tukuk Atau Falas Obligasi Itu Belum Ada Ya Belum Belum Ada Jadi Untuk Di Bank Gue Sendiri Ini Masih Terbatas Berupa Deposito Deposito Tapi Kalau Deposito Ini Kan Dia Jangka Pendek Dan Bagian Dan Kalau Istilahnya Di Farya Ini Dia Namanya Bagian Hasil Bagian Hasil Ini Memang Tidak Sebesar Kita Investasi Di Properti Ya Jelas Cuma Pasti Gak Akan Sebesar Itu Karena Ini Jangka Pendek Jangka Pendek Karena Ada Jangka Waktu Tertentu Di Bank Yang Memperbolehkan Kita Menyimpan Dana Kita Jadi Sebenarnya Ini Kayak Gue Nyimpan Dulu Misalnya Udah Duit 100 Juta Ini Duit Ide Gak Akan Dipakai Dulu Tapi Mungkin 3 Bulan Lagi Atau 6 Bulan Lagi Baru Butuh Gitu Karena Jadi Pada Duit Disimpan Aja Gak Ada Salahnya Lo Simpan Di Bank Dalam Bentuk Deposito Karena Kalau Tabungan Bagi Hasil Yang Diterima Memang Lebih Kecil Tapi Kalau Lo Simpan Dalam Deposito Bagi Hasilnya Pasti Akan Terima Lebih 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 Tabungan Itu Untuk Jangka Pendek Sebenarnya Bukan jangka Tanjang Oke Gue Bakal Tertarik Sama Isu Yang Lo Sempet Post Tentang Rasmani Gak Apa Kita Ngebahas Itu Kita Ngebahas Emang Lagi Hot Sekarang Dengan Isu Pandemi Gini Menurut Gue Bener Ada Rasmani Entah Gue Sebagai Orang Awang Gue Ngerasa Rasmani Itu Kayak Ada Semacam Gosip Di bank Gue Gak Tau Ini Sebagai Gue Orang Awam Tadi Lo Bisa Luruskan Pengertian Dari Yang Rasmani Menurut Gue Ada Dimana Tarik Uang Di bank Pada Takut Semuanya Nyimpen Uang Di bank Karena Mungkin Itu Mungkin Kalau Sebenarnya Kalau Ada Ada Bank Yang Udah Dijamin Sebenarnya Gak Takut Uang Ngehilang Atau Katakanlah Jaman Waktu Itu Sempet Ada Pembobolan Data Bank Itu Mungkin Bisa Jadi Jadi Rasmani Untuk Saat Ini Sebenarnya Gimana Kondisi Ter Mungkin Mungkin Kalau Menurut Gue Sebagai Seorang Pegawai Bank Salah Satu Yang Salah Satu Mungkin Adanya Rashmani Ini Karena Kemarin Pandemi Ini Selama Selama Kurang Lebih Tiga Bulan Kemarin Itu Memang Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Merumahkan Karyawannya Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Harus Menarik Dana Dananya Di bank Investasi Mereka Di bank Untuk Istilahnya Untuk Nalangin Dulu Gaji-gaji Karyawan Yang Mungkin Tidak Tertutup Dari Produksi Mereka Istilahnya Dana Cadangan Mereka Harus Mau Keluar Untuk Beban Beban Yang Tidak Bisa Dibayarkan Dari Hasil Produksi Mereka Memang Saat itu Memang Terjadi Yang namanya Rush money Tapi Tidak Separah Itu Tidak Separah Itu Beneran Tidak Separah Itu Karena Kemarin Kenapa Gue posting Rush money Itu Di 100 PA Gue Karena Kemarin Sempat Ada Info Atau Host Yang Nyuruh Orang-orang Buat Ngarik Dananya Di Bank-bank Yang Tempat Mereka Nyimpan Uang Bank Apapun Itu Bang Apapun Nah Gue Tau Kenapa Bisa Ada Info Itu Mungkin Mungkin Kan Ada Isu Salah Satu Bank Suasa Kita Yang Sebagian Sahabnya Dibeli Sama Bank Asing Nah Gue Rasa Itu Pengaruh Dari Itu Jadi Mereka Ketakutan Kalau Dananya Nggak Bisa Balik Jadi Mereka Buru Nyairin Itu Dana Dana Mereka Yang Di Kalau Menurut Gue Correct Me If I'm Wrong Cuman Kalau Sejauh Ini Alhamdulillah Sorry Gue jadi nyebutin Merk Gue Bisa Disensor Bisa Disensor Bipit Tapi Insyaallah Sejauh Ini Bank Tempat Gue Bernaung Alhamdulillah So far Kondisinya Masih aman Aman Aja Nggak Ada Yang Namanya Rashmani Jadi Untuk Yang Ada Info Kalau Disuruh Narik Uang Di Bank Itu Nggak Benar Karena Gini Bank Selain Menjamin Dananya Aman Di Kita 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 Menjaminkan Lagi Si Dana Nasabah Itu Melalui Lembaga Penjamin Simpanan LPS Ya Betul Jadi Itu Satu Lembaga Yang Menjamin Simpanan Nasabah Kita Jadi Nggak Usah Khawatir Walaupun Ada Misalnya Abang Tertentu Dilikuidasi Nah Karena Kita Udah Pakai LPS Itu Insyaallah Dananya Aman Pasti Terjamin Oh Jadi Gunanya LPS Seperti Itu Ya Jadi Misalnya Ada Tiba-tiba Likuidasi Ya Setidaknya Uang Kita Masih Bisa Diklaim Walaupun Nanti Pasti Ada Waktu Katakanlah Nggak Bisa Gue Ngambil Di ATM Tiba-tiba Tiba-tiba Nggak Bisa Ada Prosesnya Dulu Tapi Salah Satunya Yaitu Manfaat Dari Adanya LPS Oke Gue bakal Nyinggung lagi Tentang Investasi Tadi Lo bilang Tentang Surat Berharga Surat SBN Suku Tadi Suku Gue Kemarin Temen Gue Sempat Eh Lo Mau Nggak Ada SBN Ada Bukaan Baru Itu Sempat Gue Dua Kali Gue Mikir Dengan Return Rate Segitu Gue Ngerasa Kayak Nggak Dulu Deh Sebelet Ini Menurut Gue Sebagai Orang Yang Gue Ngelihat Dari Segi Angka Nah Ini Kalau Lo Dari Segi Lo Sebagai Banker Lo Kemarin Pasti Lo Lo Ditawarin Gak Sebenarnya Kemarin Kayak Suku Kadang-kadang Ya Itu Surat Berharga Lo Tawarin Gak Sama Orang Beli 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 Bahkan Lo Sebenarnya Udah Beli Sebelumnya Jujur Gue Belum Pernah Ada Yang Nawar Yang Sukuk Dan Jujur Karena Gue Bernaung Di Bank Yang Gak Main Disukuk Jadi Gue Kurang Tertarik Juga Sukuk Atau SBN Atau Obligasi Itu Karena War 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 Rekmi If Amung Itu Kita Beli Saham Mereka Gak Sih Iya Sebenarnya Kayak Kita Misalnya Secara Teori Misalnya Gue Negara Gue Ngasih Surat Surat Berharga Surat Berharga Itu Kayak Jaminan Jadi Kayak Gue Ngutang Di Lu Kayak Nota Infoist Ini Infoist Gue Kasih Infoist Cuman Ada Percentage Jadi Misalnya Dia mau Nagi Si SBN Itu Bisa Dijual Atau Mungkin Entah Gue Juga Belum Tau Jadi Setara Teori Seperti Itu Lu Juga Belum Tau Karena Sehari Hari Gue Mungkin Salah Gue Tidak Memperdalami Informasi Gue Tentang Suku Tentang Obligasi Atau Tentang SBN Itu Karena Di tempat Bang Gue Benau Ini Gue Lebih Fokus Ke Program Memasakan Program Yang Ada Di Bang Gue Di Situ Tadi Bang Gue Bang Tempat Gue Benau Ini Belum Tetap Itu Masih Masih Terbatas Aksesnya Untuk Bisa Atau Falas Suara Lu Agak Patah Patah Ini Kebetulan Koneksinya Tadi Agak Error Gak Apapalah Oke Ini Mungkin Pertanyaan terakhir Sebelum Gue tutup Obrolan Malam Ini Jadi Gue Pengen Kayak Minta Tips Lo Sebagai Sebagai Seorang Banker Istilahnya Gue Tau Sih Antar Bank Itu Pasti Punya Punya Kelebihan Sendiri Sendiri Ya Istilahnya Kayak Lo Bank Lo Di Bank Gue Di Bank Sebenernya Sempet Gak Si Lo Nemuin Nasabah Istilahnya Buat Apa Si Harus Nabung Banyak Bank Gitu Gue Gue Sudah Punya Bank Ini Kenapa Gue Harus Pake Bank Itu Sebenernya Kalau Menurut Lo Gue Pengen Tanya Suatu Hal Yang Sebenernya Spele Kita Milih Bank Itu Harusnya Seperti Apa Si Buat Investasi Jadi Katakanlah Apakah Perlu Kita Dibagi-bagi Katakanlah Oke Gue Buat Personal Gue Buat Investasi Gue Buat Katakanlah Bisnis Apakah Perlu Seperti Lalu Lagi Si Emang Gai Bentar Bentar Dipas dulu Dipas dulu Suara Lo Patah-patah Banget Oke Coba Masih Patah-patah Enggak Sudah 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 Tadi Yang Belum Benar Balik Lagi Kebutuhan Kita Apakah Kita Sebagai Businessman Sebagai Karyawan Sebagai Profesional Sebagai Ibu Rumah Tandaka Gitu Karena Beberapa Bang Dia Punya Segmentnya Masing-Masing Jadi Balik lagi nih Kebutuhan kita Kalau misalnya Memang Lo Kebutuhannya Untuk Bisnis Carilah Bang Yang memang Melayani Kebutuhan Lo itu Yang memberikan Fasilitas Dibilang Bisnis Pasti Kalau Bank 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 Itu Pasti Sudah Masih Salah Satu Pelayanan Itu Gitu Kan Tapi Kalau Misalnya Lo Pengen Investasi Nabung Seti Kecilan Aja Lo Boleh Ke Bank Yang Yang Enggak Usah Besar Banget Tapi Biasanya Servisnya Atau Pelayanannya Itu Yang Memang Bikin Lo Nyaman Ke Lo Sendiri Dan Yang Pasti Semua Bank Pasti Dijamin Ada LPS Jadi Lo Enggak Usah Takut Mau Nabung Di Bank A B C D E Pasti Ada LPS Ya Pasti Balik Lagi Ke Kebutuhan Kita Sebagai Seorang Matabah Kebutuhannya Lo Sebagai Yang Memfasilitas Kegiatan Lo Sehari Hari Itu Itu Aja Sih Kalau Dari Gue Enggak Ribet Ribet Karena Ya Baik Lagi Intinya Baik Lagi Ke Kebutuhan Kita Tapi Ada Beberapa Yang Orang Yang Lihat Pelayanannya Juga Di Bang A Pelayanannya Biasa Aja Tapi Di Bang Dia Belum Sebagus Atau Belum Sebesar Bang A Tapi Pelayanannya Oke Ada Yang Seperti Yang Dia Lebih Nyaman Ke Pelayanan Si Bang B Karena Mungkin Dia Dijamu Difasilitasi Walaupun Memang Si Bang Itu Tidak Sebesar Bang A Oke Jadi Semoga Bisa Ngejawab Tapi Ini Sebenarnya Pertanyaan Sepele Tapi Menurut Gue Bingung Ngapain Harus Punya Banyak Bang Kalau Kalau Itu Kayaknya Agak Susah Ya Karena Bang Punya Iya Kalau Misalnya Satu Kortu Bisa Punya Satu Kortu Bisa Akres Semua Bang Ya Agak Susah Juga Kalau Bang Bagi Tumah Berarti Bang Jadi Bang Itu Nggak Ada Apa Ya Istilahnya Apa Sih Security Ya Bahsanya Susah Sense Of Business Jadi Nggak Ada Semua Bank Satu Kata Bisa Buat Semua Bank Gitu Ada Salah Satu E-wallet Juga Pengen Menyatukan Semua Bank Di Bisa Itu Itu Bisa Jadi Seperti Itu Iya Tapi Pasti Ada Ambil 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 Oke Terima kasih Share Atas Waktunya Semoga Bermanfaat Ini Sharing Pengalaman Gue Bukan Jadi Seorang Expert Lu Sebagai Expert Juga Nggak Apa Intinya Gini Nanti Buat Para Viewer Sama Pendengar Semoga Nanti Bermanfaat Jika Misalnya Ada Yang Ditanyakan Mengenai Produk Tadi Salah Satu Bank Yang Si Mbak Sera Ini Menanguin Nanti Bisa langsung DM Ke Instagram Kita Nanti Biar bisa Kita lanjutin Ke Seorang Expert Nanti Astag Dulu Di Black Expert Lagi Lo Jatuh Ya udah Oke Kalau gitu Gue tutup dulu Sharing Malam Ini Terima Kasih Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yuk Tadi Ube U формatuh Kira Kira Kira